Intro Ini pengakuan Aidit yang mengejutkan setelah dia ditangkap di kampung Sambeng kota Solo pada tanggal 22 November tahun 1965 malam Dikutip dari buku, Siapa menabur angin akan menuai badai, G30S PKI dan peran Bung Karno, yang ditulis Sugiyarso Suroyo setelah diringkus Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, itu lantas dibawa ke Logi Gandrung yang jadi markas pasukan Brigif 4 Dewa Ratna pimpinan Kolonel Yasir Hadi Broto Di sana, Aidit langsung dihadapkan kepada Kolonel Yasir Hadi Broto Aidit sempat merengek kepada Yasir minta dibawa ke Jakarta untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno Tapi, permintaan Aidit itu tak digubris Kolonel Yasir Di Logi Gandrung pula, Aidit diinterogasi seputar keterlibatannya dalam gerakan 30 September atau yang kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa G30 SPKI Menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, selama dalam tahanan di Logi Gandrung, Aidit telah membuat pengakuan sebanyak 50 folio dan ditanda tangani sendiri oleh Aidit Pengakuan Aidit ini sebagian dimuat di harian berbahasa Inggris Asahi Evening News sebelum koran-koran di Indonesia sendiri sempat memuatnya Tulisan itu merupakan kiriman dari wartawannya di Jakarta Rizuke Hayashi yang beruntung juga dapat memuat gambar Aidit bersama 3 orang penahannya Seperti apa bunyi pengakuan Aidit tersebut soal keterlibatannya dalam gerakan 30 September yang telah membuat 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat terbunuh Ini sepenggal pengakuan Aidit ketika diinterogasi tentara yang menahannya di Logi Gandrung, Solo Dalam pengakuannya, Aidit menulis Saya adalah orang yang mempunyai tanggung jawab tertinggi pada peristiwa 30 September dan didukung oleh pejabat-pejabat PKI lainnya serta pejabat-pejabat organisasi rakyat di bawah PKI Ketidakpuasan dengan sistem yang ada adalah pangkal pokok daripada gagasan untuk KUP ini Saya telah merencanakan sebuah plan yang akan dilaksanakan tanggal 1 Mei tahun 1965 Tetapi Lukman, Nyoto, Sakirman, dan Nyono menentang rencana itu Mereka mengatakan bahwa hal itu adalah berbahaya karena persiapan-persiapan belum selesai dan bahwa plan itu tentu akan gagal Diskusi dengan Letkol Untung dan lain-lain dilakukan banyak kali sesudah Juni tahun 1965 Sejak Juli tahun 1965 pasukan-pasukan dari pemuda rakyat dan Gerwani dikumpulkan di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dan dilatih dalam pemakaian senjata berat dan ringan Persiapan-persiapan digiatkan Ketika kembali dari Aljazair pada awal Agustus saya singgah di Peking dan membicarakan tentang kesehatan Presiden Soekarno dengan pemimpin-pemimpin RRC yang bakal diperuntukkan skenario Segera setelah saya kembali di Jakarta pada pertengahan bulan itu maka suatu pertemuan rahasia diadakan Pelaksanaan KUP dibicarakan dengan Lukman, Nyoto, Brigjen Suparjo, dan Letkol Untung Karena kami mempunyai info bahwa tentara atas perintah menpangat Yani akan menggeledah PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi Karena dicurigai mempunyai senjata secara tidak sah Sehingga kami terpaksa mempercepat pelaksanaan KUP The Etat Adalah pada tanggal 25 September kami memilih tanggal 30 September sebagai tanggal KUP Ada usul-usul supaya KUP dilaksanakan tanggal 5 Oktober pada hari Angkatan Perang Akan tetapi tanggal dipercepat karena detail-detail daripada rencana KUP mulai bocor keluar Tapi petinggi PKI lainnya, Nyoto ketika diwawancarai wartawan asing usai dia menghadiri sidang paripurna Kabinet Dwi Kora pada tanggal 6 Oktober di Istana mengatakan Hubungan PKI dengan gerakan 30 September dan pembunuhan Jenderal-Jenderal Angkatan Darat tidak ada Saya tidak tahu suatu apapun sampai sesudah terjadinya Begitulah yang dikatakan Nyoto kepada wartawan Rizuke Hayashi dan Tokebiko dari Asahi Sinbun Yang mewawancarai usai dia menghadiri rapat kabinet di Istana pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 Dalam wawancara dengan wartawan Jepang itu, Nyoto juga mengungkapkan bahwa ketika peristiwa G30 SPKI meletus Ia sedang ikut dengan Subandrio bersama Jenderal-Jenderal dari Auri, Auri, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam perjalanan ke Sumatera Saya terkejut ketika di pangkalan Berandan mendengar peristiwa itu, kata Nyoto Nyoto juga menegaskan bahwa gerakan 30 September adalah peristiwa intern Angkatan Darat Nah, dalam interogasi di Logi Gandrung pada tanggal 22 November tahun 1965 Pernyataan Nyoto yang diungkapkan dalam wawancara dengan wartawan Jepang pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 itu juga dikonfrontir kepada Aidit Ditanya mengenai pernyataan Nyoto, Aidit mengatakan Saya telah memerintahkan wakil ketua 2 Nyoto ke Sumatera karena saya percaya bahwa ia akan sanggup membujur rakyat Sumatera ke arah cara berpikir kami Maka, kata Sugiyarso Suroyo Dengan adanya pengakuan Aidit sendiri, maka segala kebohongan Nyoto tersingkap lebar Setelah diinterogasi, awalnya oleh Yasir Aidit ini akan dibawa ke Markas Kodam di Ponegoro Tapi rencana itu dibatalkan mendadak oleh Kolonel Yasir Setelah muncul seorang mayor polisi militer yang meminta agar Aidit diserahkan padanya untuk dibawa ke Kodam di Ponegoro Yasir merasa curiga, tapi ia tetap membawa Aidit seolah-olah memang akan dibawa ke Markas Kodam di Ponegoro Lalu Aidit pun dibawa keluar dari gedung Logi Gandrung Mobil jipsi mayor CPM yang sempat meminta kepada Yasir agar Aidit dibawa olehnya jalan duluan Sementara jip yang membawa Aidit dengan Yasir ada di dalamnya mengekor di belakang Tapi di tengah jalan Aidit dibawa Yasir dan pasukannya ke Boyolali setelah mengelabui si mayor yang mengendarai jip di depan Oleh Yasir, jip yang membawa Aidit dibelokkan ke arah Boyolali tanpa sepengetahuan jip yang membawa si mayor tersebut Sampai akhirnya jip tiba di Markas Batalion 444 yang ada di Boyolali Kolonel Yasir lantas membawa Aidit ke Markas Batalion 444 Setelah tiba di Markas Tentara itu, Yasir meminta anak buahnya agar mencari sumur di sekitar markas Sementara Aidit disuguhi kopi dan rokok Setelah sumur diketemukan, Kolonel Yasir memerintahkan anak buahnya untuk membawa Aidit ke lokasi sumur yang letaknya tak jauh dari Markas Tentara tersebut Di sekitar sumur, empat anak buah Kolonel Yasir sudah siap dengan senjata terkokang Melihat itu, Aidit panik, wajahnya pucat pasi Aidit tahu, sebentar lagi nyawanya akan melayang Dia tahu akan dieksekusi, dengan wajah panik dan pucat pasi Aidit sempat menggertak Kolonel Yasir Ketua PKI itu mengingatkan Yasir bahwa dirinya adalah seorang menko dan juga wakil ketua MPRS Aidit menggertak bahwa yang dilakukan Yasir itu tak pantas bagi seorang pejabat negara Tapi gertakan Aidit tak mempan Apa ini sumur? Untuk apa? Tanya Aidit pada Kolonel Yasir Mendengar pertanyaan Aidit, dengan suara penuh tekanan emosi karena mengingat terbunuhnya Ahmad Yani Kolonel Yasir mengingatkan ketua PKI itu Yasir mengingatkan Aidit soal pembunuhan yang dilakukan komplotan G30S PKI terhadap para jenderal Angkatan Darat Terutama Ahmad Yani, mantan atasan langsung Yasir saat dibanteng Rider Saya mengerti pak, dan kalau bapak mau tahu sumur ini untuk apa, ini buat bapak Bapak tahu bukan kalau pak Yani juga dimasukkan sumur seperti ini? Begitu jawaban Yasir kepada Aidit Mendengar jawaban Yasir, wajah Aidit kian pucat, ketua PKI itu sadar Jika dia sebentar lagi bakal dieksekusi seperti para jenderal yang dibunuh di lubang buaya Malaikat maut sebentar lagi menjemputnya Karena tak bisa lagi membuju Yasir Aidit pun minta waktu sebentar untuk berpidato Jangan tergesa-gesa, saya mau pidato dulu, kata Aidit Kolonel Yasir mengabulkan permintaan terakhir Aidit Ketua PKI itu pun lantas berpidato Saat Aidit berteriak hidup PKI Yasir yang sudah jengkel menarik pelatuk senjata AK-47 Bunyi peluru memecahkan keheningan subuh Tubuh Aidit pun roboh diterjang berondongan peluru Nyawa ketua umum PKI itu pun berakhir di tepi sumur Setelah itu mayatnya dimasukkan ke sumur tersebut Di atas mayatnya itu, para tentara menindihnya dengan sejumlah batang pisang yang ditebang Kayu-kayu kering, dan tanah Lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak Betapa marahnya Kolonel Yasir kepada Aidit Yang dianggapnya bertanggung jawab atas kematian 6 jenderal pimpinan Angkatan Darat Terutama Ahmad Yani mantan atasannya langsung di Banteng Riders Tergambarkan dari pengakuannya ketika hadir dalam rapat di pendopo Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Dalam buku, Aidit, Dua Wajah Dipanusantara Yang susun tim tempo dikutip peristiwa sebuah rapat yang dipimpin Kolonel Yasir di pendopo Kabupaten Boyolali Yang dihadiri Tamam Saemuri Tamam ketika itu adalah seorang tokoh pemuda Nahdlatul Ulama Tamam masih ingat dalam rapat dikelar pada suatu malam tahun 1965 ini Kolonel Yasir mengumumkan pada yang hadir dalam rapat Bahwa pasukannya telah menembak mati Aidit beberapa hari sebelumnya Eksekusinya subuh-subuh Begitu kata Kolonel Yasir dalam rapat tersebut seperti diingat Tamam saat diwawancarai tim tempo Tamam juga masih ingat saat itu dihadapan para peserta rapat Kolonel Yasir memperlihatkan jam tangan yang dipakainya Kata Yasir, jam tangan yang dipakainya adalah jam tangan punya Aidit Ini Arloji Aidit, kata Kolonel Yasir saat itu Kata Tamam yang hadir dalam rapat tersebut sempat mendesak Yasir untuk menceritakan kronologi eksekusi mati Aidit Didesak seperti itu, Kolonel Yasir pun menjawab Bahwa Aidit mati setelah diberondong peluru dari senapan serbu AK-47 Dia diberondong senapan AK sampai habis satu magasin Begitu jawaban Yasir-Asir yang diungkapkan dalam rapat di pendopo Kabupaten Boyolali pada tahun 1965 Satu magasin abis untuk mengakhiri nyawa Aidit Menggambarkan betapa marahnya Yasir ketika dia mengeksekusi si ketua PKI Dia nyaris dibantai orang komunis dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 Lalu, atasannya Ahmad Yani terbunuh dengan keji Maka meledaklah kemarahan Yasir di Boyolali Terima kasih telah menonton!